Halo semuanya, perkenalkan nama saya Tanskia Hakoni dari jurusan Usaha Perjalanan Wisata semester 3. Dalam video kali ini, saya ingin menjelaskan atau mempresentasikan hasil tugas saya mengenai analisis kebijakan pengembangan desa wisata Wai Rebo. Nah, mengapa saya mengambil tema desa wisata? Karena desa wisata itu menjadi alternatif tourism trend atau pada tren pariwisata satu ini sekarang, desa wisata menjadi umpulan. Pariwisata alternatif kini sedang menjadi tren di kalangan wisatawan. Wisata alternatif adalah konsep wisata berbasis alam dan melibatkan masyarakat sekitarnya. Model wisata alternatif ini makin disukai karena memberikan wisatawan keleluasan untuk memilih destinasi yang diinginkan, sehingga memberikan kesan dan pengalaman baru yang sebelumnya tidak ditemukan di daerah atau negara asalnya. Selanjutnya, latar belakang dari desa Wai Rebo. Nah, desa Wai Rebo ini terletak berbatasan langsung dengan Taman Nasional Komodo. Berada sekitar 1.100 MDPL, Wai Rebo merupakan sebuah desa terpencil yang dikelilingi pegunungan dan panorama hutan tropis lebat di Kabupaten Manggarai Barat. Pulau Flores, salah satu keunikan yang ada di desa adat wisata Wai Rebo ialah semua wisatawan yang berkunjung ke desa wisata adat Wai Rebo diterima menggunakan adat kepercayaan masyarakat tersebut. Dan selain diapit oleh gunung, kampung yang sudah ada pada zaman Belanda dikeluarkan sebagai daerah engkok ini juga berada di dalam hutan lebat dan jauh dari perkampungan tetangga. Selanjutnya, daya tarik wisata yang ada di desa Wai Rebo. Yang pertama, wisatawan bisa melihat langsung keunikan arsitektur dari rumah adat Mbak Rumiang, yaitu rumah adat yang menjadi ikon dari desa Wai Rebo. Selanjutnya, ada pengalaman budaya otentik. Nah, di sini, di desa ini kita bisa memiliki pengalaman baru dan yang menyenangkan untuk melihat budaya otentik yang ada di desa wisata Wai Rebo. Selanjutnya, ada panorama alam. Nah, desa wisata Wai Rebo ini sangat terkenal karena panorama alamnya yang sangat unik dan indah. Selanjutnya, kebijakan-kebijakan untuk mengembangkan desa wisata Wai Rebo. Nah, apa itu kebijakan? Kebijakan pemerintah adalah sekerangkaian prinsip, pedoman, atau rencana tindakan yang dirumuskan dan diimplementasikan oleh pemerintah untuk mencapai tujuan tertentu dalam pengelolaan negara dan masyarakat. Kebijakan pemerintah biasanya disusun berdasarkan analisis masalah, konsultasi publik, serta aspek hukum dan ekonomi. Kebijakan ini juga menjadi landasan bagi pengambilan keputusan, resi, serta langkah-langkah operasional yang diambil oleh instansi pemerintah untuk mengatasi isu-isu tertentu atau memoptimalkan potensi yang ada. Dalam konsep pariwisata, kebijakan pemerintah untuk pengembangan destinasi pariwisata bertujuan untuk mendukung pertumbuhan sektor pariwisata yang berkelanjutan, meningkatkan daya karik destinasi, dan mendukung kesejaraan masyarakat setempat. Selanjutnya, ini adalah kebijakan pemerintah dalam mengembangkan desa Werbo. Yang pertama ada prioritas pembangunan nasional atau PPN. Dalam kebijakan ini, pemerintah memprioritaskan pembangunan infrastruktur, aksesibilitas, dan konektivitas di daerah tertinggal atau 3T. Karena letak dari desa wisata ini juga berada di daerah 3T. Selain itu, pemerintah juga memberikan perhatian khusus terhadap sektor pariwisata di daerah 3T untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat. Yang kedua adalah mengembangkan desa wisata. Pengembangan wisata berbasis perdesaan atau desa wisata akan menggerakkan aktivitas ekonomi pariwisata di perdesaan yang akan mencegah urbanisasi masyarakat desa-kota. Pengembangan wisata pendesaan diharapkan dapat menggerakkan aktivitas pariwisata di perdesaan. Nah, salah satu program dari kebijakan ini adalah adanya anugerah atau penghargaan desa wisata Indonesia atau ADWI. Selanjutnya, ada penerapan e-government. Tujuan dan manfaat implementasi e-government adalah mewujudkan pemerintahan yang lebih bertemu jawab bagi warganya melalui e-government. Masyarakat yang bisa mengaklis informasi pemerintahan juga lebih efesien dan efektif. Serta akan tercipta layanan pemerintahan yang lebih sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Selanjutnya, ada community-based tourism, yaitu pemerintah mendorong pariwisata berbasis masyarakat atau community-based tourism di Werbo untuk memastikan bahwa masyarakat lokal berperan aktif dalam pengelolaan pariwisata. Salah satu contohnya adalah adanya pok darwis di desa wisata Werbo. Selanjutnya, ada keterlibatan stakeholder. Nah, peran para stakeholder ini dalam membangun desa Werbo sangat penting untuk memastikan keberlanjutan dan manfaat jangka panjang bagi masyarakat setempat. Stakeholder yang ada di desa Werbo diantaranya adalah pengelola desa wisata Werbo, ketua adat desa Werbo, dan dinas pariwisata Kabupaten Manggarai. Peran dari pengelola desa wisata Werbo, yang pertama perannya adalah membahas dan mengalami keputusan untuk mengambil keputusan untuk rencana dan pengembangan pariwisata Werbo. Di sini ada beberapa poin, yaitu yang pertama terlibat dalam membahas dan mengambil keputusan untuk rencana dan pengembangan pariwisata Werbo di masa mendatang. Yang kedua, masyarakat dalam mempertanggungjawabkan rencana pengelolaan pariwisata di Werbo. Yang ketiga, partisipasi masyarakat dalam memperoleh manfaat, yaitu dengan menjual hasil tenun, menjual beberapa souvenir khas, dan yang keempat adalah masyarakat dalam rapat evaluasi yang diselenggarakan oleh LPBW yang berlangsung setiap satu bulan untuk membahas hasil yang telah dicapai. Stakeholder yang kedua adalah ketua adat desa Werbo. Perannya menjaga adat-istiadat yang ada di desa wisata Werbo yang sudah ada sejak nenek moyang mereka ada. Yang pertama, mengambil setiap keputusan yang terkait langsung dengan desa wisata Werbo. Yang kedua, menjaga adat-istiadat yang ada di desa wisata Werbo yang sudah ada sejak nenek moyang mereka ada. Yang ketiga, menerima para wisatawan yang berkunjung ke desa wisata Werbo dengan adat-istiadat yang sudah berlaku. Selanjutnya ada stakeholder Tinas Pariwisata Kabupaten Manggarai Perannya memberikan pembinaan kepada masyarakat lokal, khususnya masyarakat adat dan kesenian Wairabo melalui pemberdayaan sakta pesona Di antara lain tugasnya adalah pembinaan kepada masyarakat lokal, khususnya masyarakat adat dan kesenian Wairabo Melakukan pemberdayaan sakta pesona, penataan kawasan destinasi, contohnya mungkin membangun res area, lahan parkir, tugas juga ada pemasaran pariwisata untuk Wairabo Selanjutnya ada tantangan yang dihadapi, tergambunya hak masyarakat lokal, ini merupakan tantangan dari kebijakan yang pertama Masyarakat adat di desa wisata Wairabo merasa tergambu dengan rencana pembangunan yang dilakukan oleh pihak pengembang pariwisata Terutama terkait hak atas tanah dan akses terhadap sumber daya alam Masyarakat adat merasa bahwa rencana pembangunan tersebut akan merusak kearifan lokal dan tradisi mereka, serta mengancam keselamatan dan keamanan mereka Meskipun pihak pengembang telah mengklaim bahwa pembangunan tersebut akan membawa merfaat bagi masyarakat Namun masyarakat adat tetap mempertahankan hak-hak mereka dan menolak pembangunan yang mereka angkat tidak sesuai dengan kebutuhan dan kepentingan mereka Berikutnya ada tantangan yang dihadapi menurut kepada kebijakan yang kedua Yaitu kurangnya inovasi model desa wisata Model desa wisata itu belum adanya kriteria desa wisata yang bersifat standar yang bisa dijadikan acuan Sehingga pengembangan sebuah desa cenderung bersifat duplikasi Yang ini mengacu kepada desa wisata yang telah ada sebelumnya dan tidak mengangkat keunikan lokal Selanjutnya untuk kebijakan yang ketiga ada kesenjangan literasi Terjadinya kesenjangan literasi dan edukasi terhadap internet untuk e-government dengan adanya perbedaan kepentingan yang terjadi antara pemerintah dan masyarakat Selanjutnya untuk kebijakan yang terakhir adalah keterbatasan akses Keterbatasan akses, kapasitas, dan pengetahuan komunitas-akses komunitas Akses terbatas ke sumber daya dan kurangnya koordinasi dengan pemangku kepentingan Selanjutnya saya tampilkan analisis SWOT Jadi analisis SWOT itu merupakan kepanjangan dari strength, weakness, opportunities, and threats Yang mengaparkan tentang peluang, kekuatan, kelemahan, dan juga ancaman Yang dalam menganalisis desa wisata Yang pertama saya paparkan peluang dalam kekuatan Yang pertama ada keterlibatan masyarakat secara aktif Mulai perencanaan hingga pelaksanaan dan evaluasi Pengembangan program desa Pembentukan media pengelolaan dalam desa wisata Dan promosi program desa wisata berbasis masyarakat Yang selanjutnya weakness Berikut ini adalah strategi yang meminimalisir kelemahan untuk memanfaatkan peluang Yang pertama ada intensifikasi pendampingan masyarakat dalam setiap tahapan pengembangan desa wisata Penguatan kelembagaan sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat Pengembangan usaha ekonomi kreatif masyarakat melalui inovasi Dan selanjutnya memberikan pelatihan dan pemahaman kepada masyarakat tentang arah dan manfaat desa wisata bagi kehidupan Selanjutnya ada ancaman atau threats Di sini ada strategi yang menggunakan kekuatan untuk mengatasi ancaman Yang pertama ada pengembangan desa yang potensial Peningkatan kualitas masyarakat dalam pengelolaan wisata melalui pelatihan teknis Dan manajerial peningkatan kesadaran masyarakat terhadap desa wisata dan lingkungan Dan yang terakhir, yang keempat, ada penguatan kemitran antar stakeholder Selanjutnya dalam strategi yang meminimalisir kelemahan untuk mengatasi ancaman Ada peningkatan aksesibilitas dan infrastruktur penunjang yang memperhatikan prinsip budaya dan lingkungan Dan selanjutnya ada strategi Strategi di sini ada tiga poin Yang pertama aspek politik Pengembangan desa wisata dilakukan sesuai arah kebijakan nasional Salah satunya memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan Yang kedua ada aspek ekonomi Pengembangan desa wisata dapat berkontribusi dalam meningkatkan kontribusi PDB pariwisata Dan penerimaan desa devisa sektor pariwisata Selain itu juga, pengembangan desa wisata dapat memanfaatkan pendanaan dana desa secara efektif dan efesien Yang ketiga ada aspek sosial Pengembangan desa wisata dapat selaras dengan beberapa inovator TTCI Yaitu salah satunya terkait pengembangan tenaga kerja dari sektor pariwisata Yang masih terus menjadi perhatian dari sisi kuantitas dan kualitas Selanjutnya ada aspek teknologi Pemanfaatan teknologi digital dalam pengembangan desa wisata sebagai media promosi dan branding Yang kelima ada aspek environment Pengelolaan lingkungan seperti limbah dan emisi dalam masing-masing desi nasi wisata Guna mencapai pembangunan pariwisata berkelanjutan Yang keenam atau terakhir ada aspek law atau hukum Peraturan mengenai pengembangan desa wisata telah banyak diterbitkan Mulai dari undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan presiden, peraturan menteri hingga peraturan daerah Evaluasi kebijakan pemerintah Implementasi kebijakan pemerintah dalam mengembangkan desa wisata Werbo dirasa belum maksimal Hal ini disebabkan oleh keterbatasan finansial, akses, infrastruktur, dan sumber daya manusia Sehingga dalam penerapannya belum optimal Evaluasi kebijakan harus difokuskan pada peningkatan pendanaan Perbaikan akses dan infrastruktur, serta pengembangan kapasitas sumber daya manusia melalui pelatihan dan pendidikan Selain itu, perlu memastikan keterlibatan aktif masyarakat lokal Keberlanjutan lingkungan, serta kolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan Untuk menciptakan program yang lebih efektif dan berkelanjutan Rekomendasi di masa mendatang Berikut ini adalah rekomendasi untuk desa wisata Werbo di masa mendatang Dalam mewujudkan pengembangan desa wisata yang dapat berdiri secara mandiri Dan menjadi keunggulan destinasi pada masing-masing daerah Maka dapat dilakukan langkah-langkah sebagai berikut Yang pertama adalah meningkatkan atraksi, aksesibilitas, dan amanitas di masing-masing desa wisata Memberdayakan masyarakat dan penguatan kewirausahaan dalam pembangunan desa wisata Meningkatkan kapasitas desa wisata agar dapat memberikan pelayanan dalam penyelenggaraan pariwisata berkelanjutan Mempercepat program akselerasi pengembangan desa wisata dengan kolaborasi antar stakeholders Memanfaatkan teknologi digital dalam rangka promosi dan branding desa wisata Agar mampu meningkatkan kunjungan wisatawan serta ekonomi sekitar Melaksanakan pengelolaan limbah secara mandiri dan terpadu Serta dapat berkolaborasi dengan komunitas lokal lainnya dalam pemanfaatan sampah pariwisata Berkolaborasi dengan berbagai sektor dalam mengembangkan desa wisata berkelanjutan Memanfaatkan sumber pendanaan seperti dana desa secara efektif dan efesien Baik teman-teman semua, kita sudah sampai di akhir slide Saya mengucapkan banyak terima kasih karena sudah menonton video ini Saya berharap informasi yang saya berikan di video ini dapat bermanfaat bagi teman-teman semua Dan juga menambah pengetahuan mengenai kebijakan-kebijakan yang dapat menembangkan desa wisata Terima kasih sekali lagi Sampai jumpa di video-video saya selanjutnya Terima kasih Terima kasih